Dijuluki sebagai seribu satu warung kopi, kota Manggar, Belitung Timur tak pernah sepi dari aktivitas warga mengopi. Daerah ini juga memiliki kopi khas, yakni kopi Liberika Baguk. Kopi ini mampu tumbuh di kawasan pesisir, bahkan tumbuh lebih subur di lahan bekas tambang. Pemirsa, saya berada di ladang kopi, tempat para petani kopi di Belitung Timur menghasilkan biji kopi terbaik. Dan disinilah, saya akan membantu petani untuk memanen dan memilah biji kopi dari buah kopi pilihan. Nyaris hilang di tengah popularitas kopi Robusta dan Arabica. Ea, kopi Liberika Baguk kembali menunjukkan eksistensinya. Jenis kopi yang mampu tumbuh di dataran anda ini menjadikan kopi Liberika Baguk dapat dipudidayakan dengan baik di Belitung Timur sebagai kawasan pesisir. Di lahan inilah, tanaman kopi Liberika menghasilkan buah kopi yang lebih besar dari tumbuhan kopi yang ditanam di tanah normal. Wah, saya sudah berhasil memetik salah satu biji kopi Liberika. Dan kabarnya dulu disini adalah kawasan tambang dan juga bekas sawit dan bahkan juga dekat dengan pesisir pantai hanya sekitar 50 meter saja ya Bu? Iya kurang lebih 50 meter saja. Biasanya kopi tidak bisa tumbuh di kawasan dekat pesisir, namun ternyata di kawasan Belitung Timur ini ada tanaman kopi yang tumbuh subur disini. Karena ini adalah panen perdana, pertama kali ya Bu ya? Iya betul. Kita masih belum tahu seperti apa aroma dan juga rasa dari kopi Liberika yang ada disini. Kita lanjut panen dulu. Bu, mari kita panen lagi. Pertama-tama kami di Tawaring Kawan gitu kan, mau nggak nyoba tanam gitu kan. Jadi, pertamanya sih ragu kalau saya sendiri gitu kan pribadi, karena kan kopi itu kan tanaman yang istilahnya tuh butuh air gitu kan, butuh perawatan. Sedangkan kami tuh dekat pantai gitu kan, yang cuacanya pasti panas kan. Jadi, awal pertama tuh sebenarnya diberi dua pohon. Nah, jadi setelah ditanam ternyata bisa bagus, subur kan. Besipun saat ini belum menjangkau semua kalangan, kopi Liberika Bagu tak akan membutuhkan waktu lama untuk digemari warga Belitung yang bangga akan komunitas khas daerahnya. Kopi itu sebetulnya kita uji cobakan, karena kita pernah mendengar literasi bahwasannya jenis kopi Liberika itu bisa ditanam di kawasan rawa dan kawasan pesisir. Nah, ternyata sejauh ini meskipun ada sedikit perubahan karakter daun, tapi melihat buahnya bagus dan pertumbuhannya oke. Tinggal kita nanti uji coba rasa. Rasanya yang cenderung asam dan beraroma buah nangka menjadikan kopi ini unik. dan memiliki peminat tersendiri. Nah, ini dia Mbak Gaius, sudah jadi. Wah, ini dia pemirsa kopi khas Belitung Timur, kopi Liberika Bagu. Kita cicip dulu, Ki. Aroma kopinya khas, ada campuran dark chocolate dipadukan dengan aroma rempah dan sedikit aroma nangka. Dan kopi inilah yang menemani aktivitas warga Belitung Timur dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di warung kopi. Dan ini juga yang membuat kawasan ini disebut sebagai kawasan seribu satu warung kopi. Dari Belitung Timur, Galuh Pandu, Okimah Hendra, AI News melaporkan.